Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel youtube upgraded.id Saya munculin disini ya Dari Kak Fatih Farisi 17.01 Nah ini masih fresh nih Jadi saat kita lagi cari ide tiba-tiba muncul pertanyaannya Yaudah kita bikinin konten Dia bertanya Bang Saya live yang nonton 5 menit awal langsung meledak ratusan ribu Ratusan sampai ribuan Wah mantap Setelah 15 menit Menurun sampai 200 menonton aja Kira-kira untuk bisa mempertahankan live nya kayak gimana ya Oke Jadi ini banyak ya yang mengalami Saya juga dulu awal mengalami Jadi tiba-tiba boom Terus kita lama-lama live kok turun-turun terus Nah itu akan membahas di video ini Tapi sebelum masuk ke sana teman-teman Kembali lagi bersama saya Sean Andreas Dari upgraded.id Dan pada video kali ini kita akan belajar Kenapa orang itu gak betah nonton live kamu Jadi udah lama live Live nya boom awal-awal Tapi kok lama-lama Penontonnya terus menurun Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut Saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman Jadi Ada beberapa teman-teman alasan Kenapa orang itu gak betah nonton live teman-teman Dan ini juga berdasarkan sudi kasus Akun saya sempet live teman-teman Ya walaupun sekarang belum live lagi ya Tapi ini pernah sempet live Dan viewersnya lumayan teman-teman Dengan followers sekitar 100-300 ribuan Punya viewers Itu kayak 12 ribu 14 ribu 7 ribu Jadi viewersnya kurang lebih sama Dan kalau teman-teman lihat Sebenarnya teman-teman Rahasia satunya Rahasia satunya adalah Setiap saya live Itu template live nya selalu sama Jadi yang kamera belakang share screen Kamera depan share muka saya Jadi saya selalu pakai pola seperti ini Kenapa? Karena saya tahu Pola seperti ini Itu yang membuat orang betah nontonnya Dan pola seperti ini Itu cocok untuk konten akun saya Makanya saya terus live seperti ini Jadi Pada tahap awalnya Teman-teman disini bisa melihat dulu Pola live teman-teman Itu seperti apa Yang membuat orang itu betah nontonnya Nah sebelum masuk ke sana teman-teman Saya akan memberikan alasan ya Jadi salah satu alasannya itu Kalau kamu ingin membuat orang betah Ya kamu bisa menggunakan pola live sama Tapi teman-teman Beberapa alasan yang akan saya berikan disini Buat teman-teman Berserahkan studi kasus Dan apa yang saya pelajari teman-teman Kenapa orang gak betah nonton live teman-teman Jadi Kayak tadi pertanyaan dari teman kita Bahwa Oh yang nonton banyak awalnya Terus tiba-tiba turun Biasanya yang pertama adalah Pembawaan kita kurang menarik Jadi misalkan Kalau kita disini itu bikin konten Dan konten itu viral Tentunya saat konten itu viral Itu kan kita berpotensi Menjangka orang-orang baru Jadi kalau misalkan Ada orang nemu nih konten viral kita Kan ada di bagian ujung kanan Kan kalau kita live di tiktok Kan bisa muncul kan live gitu kan Jadi ada orang yang Beberapa orang kepo nih Ini akun live apa Ini akun live bahas apa Saat mereka melihat konten kita Sehingga Live kita Lebih Apa Banyak yang nonton Untuk detik-detik awal Atau untuk menit-menit awal Tapi Kalau misalkan Pembawaan teman-teman disini Gak menarik Tentu ya teman-teman Gak bisa membuat orang Tetap bertahan disana Kenapa? Karena Ya pembawaan teman-teman Gak menarik Nah gak menarik disini Yang saya maksud Yang poin yang paling penting Menurut saya adalah Intonasi sama artikulasinya Ya jadi teman-teman disini Harus belajar public speaking Tentunya Kalau misalkan Mau jago live Jago ngomong teman-teman Jago membawakan Harus belajar public speaking Ya Jadi intonasi apa? Intonasi yang naik turunnya Teman-teman ngomong Karena kalau misalkan Konten saya misalkan Seperti ini Konten di channel YouTube update kayak gini Misalkan Saya ngomongnya tanpa Intonasi Atau intonasinya datar Teman-teman Kayak misalkan Gitu ya teman-teman Gimana menurut kamu? Menarik ya Nah kalau menarik Kita lanjut ke sesi 2 ya Jadi gak ada Energinya teman-teman Gak ada intonasinya Itu yang membuat orang Juga gak petah disana Ya Bahkan kalau teman-teman Nonton live Hostos dan profesional Itu ada intonasinya Ada naik turunnya Kedua apa? Artikulasi Artikulasi itu apa? Kejelasan teman-teman ngomongnya Kalau teman-teman ngomongnya Misalkan kayak terbata-bata Teman-teman ngomongnya Kayak banyak E-nya Banyak nyendatnya Itu yang membuat orang Juga Enggan Untuk nonton live kamu Berlama-lama Maka dari itu 2 poin ini tuh krusial Ya Gimana caranya mas? Ya teman-teman bisa belajar Public speaking Ya cuman kalau saya Teman-teman Kalau teman-teman tanya Saya Mas Kalau mas belajar public speaking Dimana? Kalau saya gak ada Teman-teman ya Jadi Saya belajar public speaking itu Karena udah berhati Ngomong di depan Umum itu Sejak tahun 2015 Jadi mungkin udah terlatih ya Tapi kalau teman-teman Mau belajar lebih dalam Mungkin ada banyak ya Apa? Teori-tori public speaking Yang teman-teman bisa Praktikan ya Kedua adalah Gak ada call to action Ya Jadi bisa jadi Pembawaan teman-teman Udah menarik nih Udah enerjik Artikulasinya udah jelas Ya Pelafalannya udah oke Tapi teman-teman Saat teman-teman Pembawannya bagus Tapi teman-teman Gak ada ajangan bertindak Karena teman-teman Kalau orang Itu gak dikasih Ajangan bertindak Orang itu gak diarahin Mereka juga males Ngapa-ngapain Contohnya Misalkan Kalau teman-teman lihat Kenapa orang-orang live Di tiktok Itu mereka ngomongnya Kayak gini Nah mau di spill Apa lagi nih teman-teman Yuk info-info Di kolom chat Gitu kan Atau kamu mau tanya Apa lagi nih Kamu butuh produk Apa lagi dari kita Biasanya kan ada seperti itu Itulah yang namanya Call to action Atau ajangan bertindak Nah dengan call to action Teman-teman Kamu bisa lebih Membantu Teman-teman Atau lebih berpotensi Membuat orang itu Comment Jadi kalau kamu ingin Orang comment Kamu ingin orang itu Chat Kamu Atau mereka itu ramein TikTokmu Kamu harus ngajak mereka Untuk bertindak Apapun itu Entah kayak misalkan Minta di spill produknya Teman-teman yang nonton Disini itu dari mana aja Atau misalkan Teman-teman disini kok Belum tidur ya Teman-teman ngapain aja Biasanya tidurnya berapa Contohnya simple-simple Kayak gitu aja teman-teman Yang relate pokoknya Yang entah itu Berhubungan tentang hidup mereka Atau berhubungan tentang Orado kamu Jadi bisa diselang-seling Dengan cara itu Kamu bisa membangun Kedekatan Kamu dengan audience Teman-teman Dan tentunya Kamu bisa membuat orang Juga berinteraksi Yang ketiga Bisa jadi teman-teman Penawaran Apa Kalau questionnya ada Pembawaannya bagus Tapi penawarannya kurang Nah ini juga problem Bukan Ya sebenarnya bukan problem sih Bisa jadi Penawaran teman-teman disini Itu kurang menarik Dalam arti Mungkin harga teman-teman Bisa dioptimalkan Ya Penawaran apa Ya misalkan Contohnya kayak gini Kamu jualan handphone Misalkan iPhone Misalkan iPhone 13 Kan sekarang Lagi turun Saat video dibuat Itu misalkan Kamu jualnya Katakanlah 13 juta Contoh ya iPhone 13 128 13 juta Yang mana Orang lain jualnya Yang sekarang Saya lihat Itu ada yang 9,1 9,2 juta Tentu saat penawaran Kamu kurang menarik Ya orang Ya ngapain Aku lihat konten kamu Tok di sebelah lebih murah Jadi ngapain Aku harus beli kamu Jadi Apa yang bisa Kamu tambahkan Teman-teman Selain harga Yang bersaing Misalkan Banyak bonusnya Ada garansinya Atau apapun itu Nah itu yang Kamu bisa jabarkan Jadi dengan Kamu membuat penawaran Teman-teman Khususnya di tiktok Kan orang langsung Lihat harga Khususnya Kayak di tiktok shop Itu kamu bisa Tambahin nih Penawarannya Misalkan Kayak teman-teman Lihat di tiktok Itu kayak ada Stiker yang sticky Misalkan iPhone 13 Harga besaing Banyak bonusnya Walaupun harganya Lebih mahal Tapi saat orang Lihat seperti itu Mereka bisa Memberitimbangkan Nah itu kembali lagi Teman-teman Jadi penawaran Itu juga menentukan Karena orang Masuk ke live tiktok Itu kan biasanya Mereka ingin nonton Ini tentang apa Atau mereka ingin belanja Kalau kamu jualan Jadi penawarannya Harus diperhatikan Yang keempat Itu pemilihan jam Live-nya kurang tepat Nah ini pernah saya alami Teman-teman Jadi waktu itu Saya pernah live Jadi kalau saya itu Live biasanya malam Teman-teman Itu sekitar Sengah sembilan Nah saya coba live Sampai jam sembilan Itu penontonnya Masih stabil Di angka 300-400 Tapi Sejak masuk ke Jam sengah sepuluh Itu mulai berkurang Jadi itu wajar terjadi Teman-teman Kenapa? Karena ya kita live malam Kalau saya kan live malam Karena live malam Ya orang Ya udah Ngapain mereka itu Sampai gak tidur Nonton live saya Pasti kan mereka punya Jam istirahat Dan biasanya Walaupun kita pembawanya Udah bagus Tapi orang merasa Kayak oh udah cukup nih Aku mau nonton yang lain Itu juga wajar terjadi Ya Tapi kalau misalkan Dropnya parah Misalkan kayak Kasusnya teman kita Yang tadi itu 15 menit awal Nah bisa jadi karena 3 faktor tadi di awal Ya Dan mungkin teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Dan semoga bermanfaat buat kamu Kalau kamu ada pertanyaan lain Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital technology dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis teman-teman Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini